Halo guys, jumpa lagi dengan Yassar Studios, gue Yusuf, dan kali ini gue akan melakukan unboxing sebuah power supply dari Bequite. Oke guys, langsung aja kita unboxing, ini adalah Pure Power 9 dari Bequite, yaitu power supply dengan kategori silver, yaitu dengan 80 plus kategori silver, dimana seharusnya disini menjanjikan yaitu di atas 90% dari efisiensinya, jadi untuk kategori bronze biasanya hanya 80% sekian, sedangkan untuk silver ini bisa mencapai 90% dari efisiensinya. Dan disini kita lihat, disini adalah power supply modular, dimana untuk kabelnya terpisah dari power supplynya, dan ini terdiri dari berbagai kabel, disini ada kabel SATA, dan kabel motherboard juga, dan juga ada kabel power lainnya, cukup banyak untuk kabelnya ya, dan saya rasa ini cukup lengkap, dan disini juga ada kipas ukuran 12 cm, dan power supply ini sebesar 600 Watt. Oke, kita langsung saja unboxing dari power supply Bequite ini, di dalamnya seperti terlihat ini adalah buku panduan standar, lalu kita lihat juga disini ada kabel modularnya, disini ada beberapa kabel, yaitu sepertinya ini adalah untuk port SATA, dan ada kabel molex juga, dimana nanti bisa disambungkan untuk kipas ataupun perangkat yang masih menggunakan kabel molex, dan ini adalah tampaknya port yang akan digunakan ke arah power supplynya, cukup efisien. Dan ini juga ada kabel pin 8, 6 plus SATA ya, dan juga ada kabel yang ke arah motherboard, lalu berikutnya disini langsung kita buka, dan ini ada kabel power standar, kabel power asli biasa, lalu juga ini dia power supplynya, Bequite Power 9. Oke, kita lihat di dalamnya, ini power supply ukuran 600 Watt yang cukup baik ya, kalau dilihat, dari kualitasnya, dari bodinya juga cukup kuat, dimana dengan kualitas silver ini tentunya sangat dapat mencukupi kebutuhan, oke, dan ini silica gel, oke, kita lihat, oke, ini dia power supply Bequite dengan warna hitam, dan ada list orange dari kipasnya, dan ini kipasnya ukuran 12 cm, dan cukup berat, tapi bagus ya, dimana kipasnya ini ada grill fan-nya, jadi kita bisa lepas untuk membersihkannya, lalu di bagian belakang kita lihat ada power port-nya, lalu ada switch-nya, buat turn off, turn on, lalu kipas ini tampaknya mengarah ke bawah, dibanding gimana, apabila kalian menggunakan casing-nya itu, bisa dipastikan arahnya ke bawah, lalu disini ada port-port-nya, dimana disini ada port untuk yang kabel SATA dan Molex, serta ada kabel yang ke arah motherboard, dan kabel-kabel ini bisa dicolokkan dengan kabel yang sebelumnya disediakan, yaitu kabel pipih ini, dan ini cukup baik untuk manajemen komputer ya, dan kalau kita lihat di bagian sebelah sisi sebelah sini, ada deskripsi dari power supply ini, dimana kita bisa lihat ini adalah power supply 600W, dan voltasenya kita bisa lihat rail yang akan digunakan, ini single rail ya, dan kalau kita lihat kembali, ini power supply memang standar, dengan warna hitam, dan kipasnya mengarah ke bawah, dan oke lah ya, bisa kita gunakan untuk di komputer gaming, dan ini cukup baik, dengan harga kurang lebih 1 juta, kita bisa mendapatkan power supply dengan kelas silver, dimana kualitasnya sudah 600W, dan ini kita juga dilengkapi dengan kabel TIS dan baut, untuk memasak kepada casing, dan oke, mungkin segitu saja untuk unboxing kali ini, ini power supply yang bisa digunakan oleh para gamer, sebagai power supply andalan mereka, agar tidak terjadi kerusakan untuk dipakai casing mereka, oke, sampai jumpa lagi dengan ISR Studios, terima kasih telah menyaksikan, klik like apabila suka, klik dislike apabila ingin menonton saya sedih, bye